Nah kalau masalah transportasi kan yang kita bisa jadi dengan percontohan kan tentu saja Jakarta ya. Kalau di Solo kan banyak sekali warga yang komute ke Solo, banyak yang dari Jogja juga naik KRL. Nah ini nanti ke depan... Halo Tribuners, aku Mega Setia. Inilah berita terkini yang lagi hype banget. Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka disebut-sebut di Tribuners sedang didekati untuk menjadi cawapres Adis Baswedan di Pilpres 2024 mendata. Tentu hal itu memunculkan spekulasi di Tribuners akan buyarnya koalisi Partai Nasdem dan Demokrat. Dimana diketahui Partai Demokrat sangat menginginkan Adis Baswedan bersanding dengan Agus Harimurti Yudhono. Tribuners berikut informasi selengkapnya. Partai Demokrat sendiri sudah menyampaikan sinyal tidak suka atas manuver Partai Nasdem ini seperti ditunjukkan oleh reaksi negatif Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sudah meminta Partai Demokrat agar kemarahannya tak dikaitkan ke Adis Baswedan. Hal itu merespon dikritikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Terhadapnya soal peluang Gibran Raka Buming Raka jadi calon wakil Presiden Adis Baswedan di 2024. Ali mengingatkan Partai Demokrat agar tak membatasi bantan gubernur DKI Jakarta itu dengan siapapun. Ali menilai agak repot ketika ada orang yang tak disenangi Partai Demokrat lalu melarang Anis untuk berkomunikasi dengan mereka. Lebih lanjut, Ali menegaskan pertahanan partainya mengusung Anis sebagai capres karena ingin melakukan perubahan. Karenanya, ia menunturkan pihaknya mengusung Anis dengan ide dan gagasan bukan mengajaknya membenci orang lain. Sebelumnya Tribuners, Ali mengomentari peluang Anis diduetkan dengan Gibran seusai. Keduanya bertemu di Solo, Jawa Tegak. Ali berkelakar Gibran juga memiliki kualifikasi apabila diduetkan dengan Anis pada Pilpres 2024 mendatang. Karena sama-sama pernah bertugas mengolah sebuah kota di Jakarta itu, walaupun namanya Kudelur sesungguhnya itu sebuah kota, cuma kudadanya besar. Sama dengan Solo juga begitu. Itu yang kita lihat. Sekian berita terkini. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye-bye.